Jadi, carilah sumber-sumber yang membuat karakter Anda bagus. Misalkan Anda ingin bekerja, ingin mau menjadi seorang pengusaha, kumpulah pada orang yang menjadi pengusaha. Kalau Anda ingin jadi orang yang jujur, kumpulah pada orang-orang yang jujur. Itu cara membangkitkannya. Dimulai dari diri sendiri. Secara teoretikal itu, tetapi secara praktik bisa kita implementasi setiap hari. Jujurlah. Bekerja keraslah. Kalau Anda mau bekerja keras, coba kita tanya dari floor yang di sini, kira-kira tugas minggu depan yang sudah selesai siapa. Siapa yang mengerjakan sendiri? Siapa yang copy paste? Siapa yang mencontek? Semakin banyak Anda mencontek, itu berarti Anda membentuk diri Anda tidak jujur. Dan ketidakjujuran itu lebih penting nilainya dibanding IPK Anda ketika Anda bekerja nanti. Karena Anda menjadi orang yang tidak berintegritas. Anda menjadi orang yang tidak jujur. Dan itu parasit bagi perusahaan. Nilai Anda empat sekalipun itu tidak penting. Karena itu parasit bagi perusahaan. Yang penting adalah itu. Kemudian ketika Anda pengen kreatif, menjadi seorang yang berpikir kritis, pengen menjadi orang yang kreatif, berkumpul pada orang-orang seperti itu. Maka banyak sekali tempat-tempat untuk mengembangkan diri. Anda bisa bergampung pada komunitas-komunitas UMKM. Saya bergabung dengan beberapa komunitas UMKM. Salah satunya di ICSB. Itu yang presidennya di Indonesia adalah Ceki Musri dari Mark Plus. Itu saya tergabung di sana. Dan beberapa UMKM Jogja. Organisasi UMKM Jogja saya ikut. Jadi berkumpul di sana. Maka ketika Anda berkumpul dengan orang-orang itu, Anda akan belajar. Oh caranya seperti ini, bagaimana mengambil keputusan. Oh yang namanya pengusaha itu bekerjanya seperti apa. Anda akan ikuti. Anda akan contoh. Maka ada istilah amati, tiru, dan modifikasi. Ketika Anda ingin menjadi pengusaha, Anda kumpul dengan pengusaha muda, Anda bisa amati, bisa tiru, modifikasi. Tetapi ketika Anda ingin menjadi pengusaha, tetapi Anda kumpulnya pada orang yang seneng-nongkrong, apa yang bisa diperoleh ilmunya? Tidak ada. Maka apa? Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pilih, ini adalah menentukan masa depan Anda. Membangun karakter yang bagus bisa diambil dari siapapun. Jangan melihat pendidikan. Jangan melihat status sosial. Lihatlah apa yang dia tampilkan. Mana yang bisa dicontoh dan mana yang bisa ditinggalkan. Karena kita makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Kegagalan yang selanjutnya adalah apa? Rata-rata kita gengsi. Saya nyambung tadi Pak Eri ya. Rata-rata pada gengsi. Dunia ini enggak ada yang gratis, teman-teman semua. Dunia ini enggak ada yang gratis. Kita pengennya instan, pengennya enak. Padahal itu kos. Padahal itu membayar sebenarnya. Kemarin saya ketemu sama mahasiswa. Kebetulan mahasiswa saya. Dia bisnis. Dia sudah usaha roti, kue. Dia usaha kue yang dikelilingkan. Yang ditawarkan, yang target marketnya, pasarnya adalah orang-orang yang punya hejatan. Ketika ada pernikahan, ada persalinan, itu mereka banyak pesanan. Saat ini COVID, ada pandemi Corona, hejatan enggak boleh. Pernikahan di gedung enggak boleh. Sehingga omsetnya turun. Saya tanya, apa yang telah Anda lakukan? Do nothing. Dia enggak melakukan apapun. Kenapa enggak melakukan apapun? Karena malu. Kalau saya minta untuk direct selling ke orang-orang, ke prospek-prospek. Mereka, anak tersebut enggak mau. Karena apa? Malu, Pak. Saya katakan, malu itu membayar. Malumu itu tidak gratis, tapi membayar. Karena ketika kamu merekrut orang untuk menjalankan pekerjaanmu, artinya kamu membayar orang. Dan itu uncontrollable 100%. Tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Padahal dalam kondisi ekonomi yang turun, dia harus ngeluarin uang. Kan salah. Jadi, rata-rata kesalahan dari para pengusaha kita adalah apa? Kita malu. Kita malu untuk melakukan. Pengennya orang lain yang melakukan. Pertama itu. Yang kedua kesalahan. Yang kedua adalah apa? Kita tergesa-gesa. Kita enggak sabar untuk cepat kaya. Nah, untuk cepat berhasil. Karena apa? Kita selalu melihat dari materi. Kita selalu melihat dari keberhasilan yang telah diperoleh. Tetapi kita melupakan proses. Hasil, ya materi, itu adalah hasil dari proses. Maka saya katakan, perbaiki diri dulu. Perbaiki prosesnya. Hasil akan mengikuti. Kalau kita fokus ke hasil, seringkali kita melupakan prosesnya. Sehingga ketika kita menganalisis diri kita, menjadi tidak pas. Menjadi salah. Menjadi miss. Dalam analisis. Karena ketika kita melihat orang dari hasilnya, maka ketika kita menganalisis diri kita, kita berasumsi diri kita adalah mereka. Bukan diri kita sendiri. Itu yang seringkali salah. Gitu, Bu Cita. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Budi. Jadi kita harus bisa mendekati atau berkumpul dengan orang-orang yang positif. Kalau kita berkumpul dengan orang positif, maksudnya kita juga akan positif. Oke, silakan Pak Rizalullah. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan sama sih mengenai passion. Dari Dewanti Monica. Saya Monica dari Universitas Jalan Berada. Singkat saja, Pak. Memilih usaha sesuai passion. Margin tipis atau memilih usaha yang cepat. Menghasilkan laba. Dari Katur Piska juga sama. Dari Jalan Berada juga. Bagaimana menumbuhkan dan menjaga passion. Dan akhirnya kita menemukan proses dalam universitas usaha. Oke, ini sama ya. Saya izin jawab, Pak Budi. Budian. Ya, silakan Pak. Jadi untuk yang pertama tadi. Yang dari Dewanti Monica. Kalau saya secara pribadi. Lebih memilih usaha sesuai passion, margin tipis. Karena passion itu adalah sesuatu yang memang saya sukai dan saya cintai. Ketika saya suka dan cinta dan mengerjakannya itu dengan ikhlas dan tulus, apapun masalahnya, apapun kekacauan yang terjadi dalam proses menuju membangun bisnis itu, ya saya siap. Saya siap ketika ada masalah, ketika ada kekacauan. Karena dari pengalaman saya, sisi gelap. Saya menamakan sisi gelap ya. Sisi gelap dari membangun usaha itu, masih ada masalah-masalahnya kita mengalami kekacauan. Kuncinya apa? Supaya kita tetap, apa namanya, tenang dan siap menghadapi. Tadi sudah disampaikan Pak Budi, kembali kepada yang maha puasa. Nah namanya, kecerdasan spiritual itu juga penting dalam menjaga kesinambungan dan kewarasan diri kita ketika kita membangun usaha. Jadi harus tetap waras. Terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana menumbuhkan omega-pation, prosesnya itu saya izin share screen lagi. Oke, ya. Nah di dalam... Oke. Passion, itu yang kita suka ya kalau kita suka memimpin, kita punya, apa namanya, keinginan untuk membangun sebuah perusahaan, ya di situlah kita memiliki keyakinan. Ya, kita memiliki will of power. Ketika will power itu sudah kuat, apapun masalahnya, siap kita hadapi. Walaupun dalam kondisi yang kacau. Tentu kita tidak akan mungkin membangun usaha sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa semua dimulai sendiri, namun ketika sudah berkembang, kalau kita punya passion, pasti kita mencari orang yang siap membantu kita, yang sejalan dengan visi-misi jenis kita gitu. Ya, yang mau sama-sama belajar. Akhirnya kita ketika sudah senang memiliki passion dalam usaha kita, kita pasti menjaga baik orang-orang yang mau bergabung dengan usaha kita gitu. Ya, tentu kita harus memberikan sharing ilmu, sharing materi bahwa inilah bisnis kita, inilah bisnis kita, tujuan kita apa. Tentunya, nanti selain passion, hal penting perlu dimiliki seorang ugera usaha itu, kita mulai dari sisi paling kiri, yaitu free market. Free market itu artinya bahwa kita sebagai pengusaha, punya passion boleh, itu adalah dasar yang kuat, namun juga harus memiliki knowledge mengenai pasar kita. Ya, tentu kondisi sekarang, apa namanya, perubahan yang cepat itu responnya terhadap perubahan teknologi. Dari situ, kelanjut ke bawahnya adalah bagaimana kita memikirkan efisiensi, menciptakan suatu bentuk SOP atau sistem yang terbaik, sehingga apa yang berproses dalam usaha kita itu efisien. Dan juga kita harus berinovasi, memikirkan produk-produk baru, menciptakan pasar baru, dan sesuatu yang memang tidak terlalu baru, tapi itu memiliki keunikan sendiri. Itu dinamakan new values, ya. Di mana wira usaha itu pasti ketika dioporokan, dia akan selalu termotivasi untuk memberikan produk yang memang terbaik. Dan akhirnya, kita juga harus siap dengan menyesuaikan atau beradaptasi dengan teknologi. Terima kasih, Pak Ari, atas jawaban dari tadi Mbak Gewantimunika dari Universitas Jana Badra, Jogja. Ini mesti anak buahnya Pak Budi, ya. Iya, Pak Budi. Mahasiswa saya, mahasiswa saya itu. Iya, dari Jana Badra. Iya, itu mahasiswa kelas saya. Pilih sesuai passion margin tipis atau memilih usaha cepat menghasilkan laba? Iya. Tadi pertanyaan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi? Mengenai jawaban dari Pak Ari. Saya menambahkan sedikit saja. Tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Pak Ari. Gini, bisnis itu ada dua hal. Kita mau ngejar volume atau value. Kalau kita ngejar value, maka volumenya kita abaikan. Kalau kita ngejar value margin tinggi, pasti volumenya dikit. Maka jualan Mercy, Audi, jumlahnya pasti lebih sedikit dibanding Avanza. Karena dia jualan value. Lamborghini, volumenya dikit, tapi valuenya besar. Marginnya besar. Tapi Avanza, Dayatsu, itu marginnya nggak gede. Value-nya tipis, tapi volumenya dikede. Itu saja sebenarnya kita mau pilih mana. Tadi kalau terkait dengan passion dan sebagainya, kalau kita bekerja dengan passion itu kan bekerja dengan happy. Kalau kita bekerja dengan happy, kita nggak stress. Minimal stress. Kalau kita nggak stress, berarti kita nggak tertekan. Kita bisa berpikir jenis. Apalagi usaha baru. Usaha baru itu kan investasi dulu lebih keluar. Lebih dulu ada. Kemudian income belum tentu ada. Apalagi kalau pekerjaan tidak sesuai dengan passion kita. Emosinya akan tinggi. Kalau emosi kita tinggi, kita nggak sabar. Pasti kita salah dalam mengambil strategi. Jadi passion itu kita melakukan sesuatu dengan happy dulu, dengan bahagia dulu. Karena kalau itu passion kan kita melakukan untuk diri kita sendiri. Jadi melakukan sesuatu dengan passion itu melakukan dengan sepenuh hati. Ibaratnya tiap hari kita lakuin. Jadi kalau ada goncangan dikit, enjoy aja sih. Dia tetap menikmati. Tapi kalau tidak ada passion yang kita jalanin, ya mohon maaf, tingkat stressnya akan tinggi, kegagalan juga akan tinggi. Terima kasih Pak Udi atas tambahan pengerasannya. Mungkin Pak Rizalullah, halo, adakah di situ? Bu Cita, ini ada pertanyaan dari Cik Guarman. Ini ada pertanyaan dari Cik Guarman. Pertanyaan jika semua orang jadi usahawan, siapa yang akan jadi konsumer? Mungkin wira usahawan harus pikir peluang baru untuk menjadi wira usahawan B2B, menjual kepada wira usahawan yang lain. Terima kasih Cik Gu, Alhamdulillah. Jadi gini, Indonesia itu tingkat wira usahawannya baru sekitar 3%. Kalau dari secara rata-rata, itu negara yang dikatakan baik itu jika wira usahawannya sekitar 2%. Indonesia sudah di atas rata-rata. Tetapi kita lihat, Singapura itu 7%. 7% dari populasinya wira usaha. Jumlah penduduk Malaysia itu berapa orang? Kan enggak banyak. Dengan Madian mungkin sama. Dengan Jakarta, banyak Jakarta banget. Tapi dia 7%. Indonesia 260 juta cuma 3%. Berarti setelah berapa 7 jutaan orang. Indonesia masih sedikit. Sehingga peluang Indonesia untuk menjadi wira usah masih sangat besar. Yang dibutuhkan negara, yang dibutuhkan suatu negara itu sekitar, ya kalau kita ingin menjadi contoh Singapura, berarti ya sekitar 7%. Kalau Malaysia tadi saya baca sekitar 5%. Kita bisa 5% saja berarti ada sekitar 12 juta pengusaha di Indonesia. Artinya apa? Tidak semua orang jadi pengusaha. Tadi saya sampaikan di awal bahwa entrepreneurship itu tidak hanya sekedar menjadi pengusaha, pengusaha, tidak menjadi seorang wira usaha, tetapi bisa menjadi karyawan yang memiliki jiwa entrepreneur. Entrepreneurship. Jadi karyawan yang bekerja di satu perusahaan, tetapi dia memiliki daya kreativitas yang tinggi. Dia memiliki inovasi yang tinggi, dia memiliki karakter yang bagus. Yang dibutuhkan itu ke depan. Selanjutnya, di masa depan, orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneurship itu akan direkrut oleh perusahaan. Karena apa? Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru. Menciptakan sesuatu yang produktif. Ini yang akan direkrut perusahaan. Karena perusahaan pun sebenarnya kan juga menawarkan sesuatu yang baru. Tanpa kebaruan, perusahaan tidak akan pernah bisa survive, tidak bisa sustain. Maka kebaruan-kebaruan itu sangat penting. Dan ide-ide inovasi itu diciptakan oleh orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur yang bekerja di perusahaan. Terkait pertanyaan kedua dari Cikgu tentang bagaimana mirah usahawan menjual pada bisnis. Bisnis itu bisnis. Pada prinsipnya, manusia dan bisnis itu kan entitas. Bisnis entity, bahwa ini sebagai single person dan sebagai organisasi. Saya menjual barang, tetapi saya pun butuh barang. Saya menjual makanan, tapi saya butuh baju. Maka di sini kan ada simbiosis. Kita menjual dan kita membeli. Sama halnya dengan perusahaan. Apakah perusahaan itu juga tidak membeli? Pasti membeli. Karena di situ ada karyawannya. Yang jumlahnya mungkin ribuan. Di mana karyawan butuh produk, butuh jasa. Bahkan ada suatu strategi yang baik atau ada suatu praktek bisnis yang baik. Bahwa karyawan menjadi target market dari perusahaan itu sendiri. Karena itu bagian dari rasa memiliki. Coba bayangkan, karyawan sepeda motor Honda, karyawan mobil Honda menggunakan merek Yamaha atau merek Toyota. Bagaimana konsumen akan melihat, percaya pada Honda kalau karyawannya sendiri pakainya merek lain? Ketika ada karyawan Honda menggunakan Toyota atau Yamaha, kemudian saya tanya, Hei kawan, kenapa Anda menggunakan Toyota atau Yamaha? Kenapa tidak menggunakan Honda? Kalau sih orang tersebut menjawab, kualitasnya bagus Yamaha atau kualitasnya bagus Toyota, nama Honda pasti jatuh minimal ke saya. Maka apa? Karyawan itu merupakan target market dari perusahaan juga, tempat dia bekerja. Supaya apa? Muncul rasa cinta, rasa memiliki karyawan terhadap produknya. Dan ingat, itu akan membangkitkan word of mouth. Kalau itu menggunakan produknya sendiri, word of mouth-nya positif. Tapi kalau menggunakan produk lain, tadi seperti saya sampaikan, saya ceritakan, saya akan bertanya ke orang tersebut, kenapa menggunakan produk berbeda dengan perusahaanmu? Dan dia ternyata menjelek-jelekkan produk perusahaannya, maka nilai perusahaannya pasti jatuh, trustnya pasti turun. Gitu. Gitu, Bu Cita. Atas pertanyaannya, Cikgu. Terima kasih, Pak. Dilihat atas penjelasannya. Ini sebenarnya Pak Ula mau masuk, tapi katanya kepotong terus. Silahkan, Pak Rizalullah. Halo, Pak Rizalullah. Silahkan bergabung. Oke, tidak ada respon. Ini ada pertanyaan untuk Pak Eri, ya. Dari Rili Setiawati, lagi. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengusaha untuk memulai bisnisnya? Pertama, dari orang-orang di sekitarnya, kalau tidak membutuhkan motivasi, lantas apa yang dibutuhkan, Pak Eri? Baik, Ibu. Kalau tidak butuh motivasi, apa yang dibutuhkan motivasi? Jadi, saya samakan dulu persepsinya bahwa tepat dengan tadi, apa namanya, slide. saya share screen lagi. Jadi, ini saya perlu uruskan dulu bahwa yang dalam paparan ini, dalam pengalaman saya sendiri memang proses membangun usaha itu untuk poin startup atau poin di awal, itu memang kita kadang butuh motivasi juga. Yang di slide ini adalah di mana kita sudah mencapai titik yang sudah di poin nomor 3, nomor 4. Jadi, untuk yang slide tadi, yang menyatakan jargon bahwa berusaha itu tidak butuh motivasi atau tidak butuh motivasi dari orang lain, karena ini sudah mencapai titik nomor 3, 4, dan 5. Untuk titik nomor 1, nomor 2, yaitu self-employee ataupun manager, itu kadang dari pengalaman saya memang butuh yang namanya motivasi membangun. Motivasi membangun itu artinya kita sebagai pemilik usaha atau sebagai pemimpin harus mau menerima atau terbuka terhadap kekurangan dari sistem yang sudah kita bangun dalam usaha. kemudian kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam membangun usaha. Jadi, yang dibutuhkan dari usaha di poin 1, poin 2, itu tentu memang masih membutuhkan motivasi yang saya sebut, namanya motivasi membangun. Motivasi membangun itu didapatkan dari rekan kerja kita, kemudian customer kita, nah itu yang nanti ada jadi masukan atau insight yang mencerahkan, oh ternyata bisnis-bisnis gue kurangnya adalah ini, bisnis gue salahnya adalah ini. Tadi yang jargon tadi, itu berlaku untuk mereka atau pengusaha yang sudah di posisi 4 dan 5, investor atau the true entrepreneur, seperti itu. Semoga menjawab, Kudian. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ari. Mungkin ada mahasiswa yang mungkin belum paham mengenai kenapa sih, tadi tidak perlu ada motivasi, tetap harus ada motivasi di level bawah ya, Pak Ari? Iya, ke bawah. Ke bawah. Jadi tidak perlu matuh setelah ada level, keberapa, Pak tadi? Tiga, empat ya? Iya, empat dan lima tadi, leader dan entrepreneur sejati. Oke. Berhubung ini waktu sudah pukul setengah dua belas ya, mungkin acara talk show pada siang hari ini, kami tutup. Terima kasih atas Pak Uji Setiata dan Pak Ari Randana sebagai pemateri pada pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf jika, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan ya, tapi ini ya karena waktu sangat terbatas, kami, Pak Rizal Ula, Pak saya sendiri, kita timnya cepat seperti empat aja ya sebenarnya. Ini semoga pan ilmu yang diberikan oleh Pak Uji Setiata dan Pak Ari bisa bermanfaat bagi mahasiswa atau calon-calon entrepreneur ya, atau mungkin sudah menjadi entrepreneur untuk memantapkan usaha mereka, atau mungkin Pak Uji Setiata atau Pak Ari ada kesan bukan pesan terakhir ya, seperti apa, pesan terakhir. Sedikit pesan untuk para calon entrepreneur sekarang. Silahkan Pak Budi. Oke, terima kasih. Maaf, waktu. Sedikit saja Pak Budi ya, marah-marah waktunya terbatas. Oke, karena waktu terbatas. Terima kasih, Bu Cita, Pak Rizal, dan Pak Eri, Cikgu juga, terima kasih. Untuk menjadi wirausaha, tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengalahkan ego kita. Karena sebenarnya wirausaha itu sederhana. Yang menghambat adalah ego kita dan kemalasan kita. Dengan ego dan kemalasan itu mengakibatkan kita menutup ruang kreativitas kita sendiri dengan berbagai macam alasan yang sangat tidak rasional. maju dan tidaknya seorang wirausaha bukan tergantung orang lain, tapi tergantung diri kita sendiri. Maka bangunlah jiwa wirausaha dengan baik, berkumpulah dengan orang yang baik, belajarlah pada orang yang baik, maka insya Allah kita semua menjadi manusia yang baik dan sukses dunia akhirat. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Udi Setiaga. Silahkan Pak Eri Wirandana, mungkin ada sedikit pesan untuk kami. Ya. Saya pesannya ini aja sih, kapan mau usaha, udah gitu aja. Tinggal. Iya. Sudah punya passion, prepare. Terus, kalau bisa ya, kalau bisa memang kalau kalian sudah siap dan yakin, biasanya itu butuh teman diskusi atau seorang mentor. Saya sangat terbuka bagi rekan-rekan nanti yang mau diskusi lanjut di, apa namanya, platform lain. Silahkan nanti tinggal kontak saya sama Manitia. Itu aja. Untuk mendiskusikan, Pak kira-kira bisnis saya ini gimana Pak. Itu saya terbuka diskusi untuk selanjutnya. Terima kasih, Budian. Oke, terima kasih sekali Pak Udi Setiaga Pak Udi Setiaga. Silahkan Pak Ula. Pak Rizal Ula. Rizal Ula-nya. Iya, ini dari tadi, like bermasalah dengan laptopnya sepertinya. Oke, kalau itu ditinggal saja. Maaf ya Pak Rizal Ula. Sami meninggalkan dia, Pak Ula. Terima kasih atas semua materi hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, yang sangat bermanfaat di kami. Maaf jika kalau saya rekami. Tidak. Ini memang acara bencang-bencang atau talk show yang santai saja. Mungkin next kita akan lanjut ke talk show seri selanjutnya, dengan materi yang lebih menarik. Bu Cita, Bu Cita boleh izin. Kita foto sesi. foto sesi. Oh, iya. Nanti Bu Cita yang fotoin ya. Pak Ula, Pak Rizal Ula-nya masih hilang. Oh, gitu. Oh, yaudah. Pak Rizal Ula. Masih hilang, ya? Yaudah, nggak apa-apa kalau gitu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di next talk show. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Pak Budi, jangan keluar dulu. Ya, baik. Peserta, silakan keluar dulu. Pak Rizal Ula juga. Kita nanti ada foto dulu. Nanti Pak Ula hadir dulu. Terima kasih. Peserta, silakan keluar dulu. Peserta, silakan keluar dulu. Halo, Pak Ula ternyata maaf. Pak Rizal Ula, Pak Budi. Oh, laptopnya ngeheng. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa berputik. Foto-nya sudah. Sudah? Sudah? Oh, sudah. Foto. Oh, ya. Terima kasih. Ini Pak Ula-nya tapi nggak ada ya, Pak. Fotonya Pak Ula. Oh, gila. Ya, makanya kok hilang. Oke. Terima kasih, Pak Rizal. Selamat siang. Pak Budi, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.